assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan nge-share sedikit pengalaman saya selama menjadi youtuber oke teman-teman jadi yang ingin saya share disini kejadian yang baru saja saya alami dan ini sangat membuat saya kaget ya teman-teman nih seperti yang teman-teman lihat ini ada video yang baru saya upload beberapa jam yang lalu tapi dihapus sama pihak youtube video ini telah dihapus dari youtube hanya anda yang dapat melihat video ini tidak dapat monetisasi ya bahkan 7 hari ke depan video ini sudah tidak akan tayang ya ini ini sebelumnya saya udah hapus videonya dan saya upload ulang ternyata tetap masih kayak gini ya saya juga belum mengetahui apa penyebabnya saya udah cek isi videonya dan disini enggak ada permasalahan kalau menurut saya ya video yang saya upload ini adalah video kajian dengan back sound yang saya ambil dari youtube juga ya back soundnya saya ambil dari youtube saya akan cari masalahnya dimana ini suaranya seperti teman-teman lihat ini suara kajian aja seperti ini dengan translate enggak ada yang aneh-aneh sebenarnya dari tabnelnya pun tabnel yang tidak aneh nah tabnelnya seperti ini nah tabnelnya seperti ini ya enggak ada yang aneh kalau menurut saya tapi udah dua kali dihapus sama pihak youtube nah kali ini saya akan coba untuk ganti back soundnya dan juga saya akan ganti backgroundnya coba ya teman-teman nanti saya akan lanjutkan videonya setelah saya upload lagi Oke teman-teman semuanya ini setelah saya edit ya untuk videonya yang kemarin sempat dihapus oleh pihak youtube dan ini saya udah upload ulang nah ini dia videonya teman-teman saya cuma ngedit untuk backgroundnya aja jadi backgroundnya itu saya hapusin kemudian saya isi partikel aja seperti ini ya teman-teman kemudian di bagian tabnelnya juga saya ganti ya gambarnya untuk judul masih tetap sama ternyata tidak dihapus sama pihak youtube jadi teman-teman untuk mengetahui apakah video kita melanggar komunitas atau tidak sebenarnya ini tidak ada ciri-ciri ya tertentu saya juga enggak ngerti kenapa video saya yang menurut saya ini enggak melanggar aturan youtube enggak melanggar komunitas isinya enggak kekeras bukan kekerasan bukan provokatif malah justru kajian tetapi tiba-tiba tidak dihapus oleh pihak youtube nah ini membuat saya berpikir bagaimana caranya agar video ini bisa di upload ulang akhirnya saya modif beberapa bagian saja diantaranya backgroundnya saya hapus kemudian thumbnailnya juga saya ganti jadi saya render ulang setelah saya upload ulang ternyata enggak dihapus oleh pihak youtube oke teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat jadi jangan lupa like komen dan subscribe untuk teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ajosan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati